selamat sore kawan-kawan nah ini kalau di tempat kita kawan-kawan masih banyak sekali dengan pemandangan alam ya karena lingkungan kandang kita dekat dengan area persawahan nah jam segini ini baru jam 4 kalau di Temanggung itu sudah ini kawan-kawan mulai berkabut nah masih banyak sekali burung-burung ya ayam hutan itu di Tegalan sana kawan-kawan kalau ayam hutan nah biasanya kalau pas musim jagung ya ayam hutan pada turun ke area persawahan itu itu apa itu yang bergerak itu itu burung deruk itu nah ini kita lagi mau ngasih pakan untuk ayam-ayam kesayangan kita ya nah kita langsung kandang saja kita ngasih bahkan ayam plaker anakan yang sudah kita mulai kasih pakan kawan-kawan ini kondisi habis hujan pemandangannya sangat Indonesia sekali sangat merdesa sekali ya nah dengan beternak ini kita juga bagian dari merdesa ya berekonomi di desa ya mengeksplor kearifan lokal untuk desa kita keindahan alam desa kita biasanya masih banyak burung ciblek penjak itu kalau pagi kawan-kawan nah yuk kita kasih pakan ayam plaker nah ini kawan-kawan anakan ayam plaker ya ini usianya dua bulan lebih ya yang dua ekor ini yang lainnya dua bulan nah ini ayam plakernya ini pakannya ya untuk pakan biasanya bisa basah bisa kering kawan-kawan karena ini biasanya kita umbar ini ayam-ayam plaker ini kita umbar tidak kita buk jadi memang kita ini biasakan dia biar dari kecil di umbar gitu saja nanti biar sehat dengan sendirinya kawan-kawan ya nah ini cakep-cakep ini ya terus ini mana yang tiga ekor itu mau nggak kesini ya masuk usia tiga bulan yang besar-besar kawan-kawan ini ayamnya sehat-sehat ini kita umbar ya ini kadang ngeremis disini kawan-kawan makanya ini kita kemarin minta bibit daun binahong ini ya ini sudah kita anu ke daun binahongnya ini memang kita khususkan ke depan buat ini campuran pakan ayam ini lagi mukter ini biar Allah ini ya perawatan ayam plaker memang kita ya kita umbar seperti ini seperti ayam kampung pada umumnya kawan-kawan ini kering doyan basah juga doyan kita coba kasih pakan basah ya mau nggak ya mau pasti mau jadi nanti biar seleksi alam kawan-kawan sampai dewasa ya untuk ayam plaker nah ayam yang diumbar seperti ini biasanya ketahanannya lebih bagus ya tidak mudah terkenal penyakit nah itu pakan basah itu mau hanya kalau pakan basah sebenarnya bilepotan ya karena di tempat kita kan cuacananya sering hujan kawan-kawan jadi memang kita kasih untuk pakan itu kadang basah kadang kering seperti ini ini yang paling besar ini yang tiga bulan ini cakep ini seperti pajaknya warnanya baru nanti kalau sudah usia lima bulan enam bulan itu kita sendirikan untuk cantan-cantannya kita masukkan ke pok kita masukkan ke pok nah ini ayam plaker nanti bagi kawan-kawan yang minat ingin membeli ayam plaker atau telurnya nanti bisa jawab kita di 085-643-844-225 ya semoga dengan kita beternak ayam plaker kita bisa mandiri secara ekonomi kita bisa memenuhi kebutuhan kita keluarga kita ya semoga selalu sehat kenakan kita kawan-kawan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh